Tata cara mandi junub sesuai dengan sunnah. Kalau kita bicara mandi junub, bagaimana mandi junub itu adalah membasahi seluruh tubuh kita dengan air, dengan niat. Itu sah. Artinya orang kalau mandi, mungkin ada sungai dia, nyemplung ya, basah semuanya dia keluar, maka mandi junub dia selesai. Atau dia masuk ke mandi, sudah ada niat, dia ambil air, kemudian dia siramkan ke tubuhnya, semuanya, maka itu sah. Tapi ada yang sempurna. Yang sempurna itu yang sesuai dengan sunnah. Yang pertama dianjurkan, membersihkan kemaluannya, kemudian ambil udh, setelah ambil udh semua, kemudian memasukkan air ke kepalanya, selah-selah sampai ke pori-porinya, ke kulitnya. Kalau kita bicara memasukkan air ini, karena rambut orang-orang dulu, panjang-panjang. Artinya kalau orang gundul, apa perlu dia? Masukkan. Dia siram air langsung, basah semuanya. Tapi kalau orang rambutnya tebal, maka dia ambil air dia, masukkan ke pori-porinya, dan ini sangat bermanfaat sekali ketika jumlah air itu sedikit. Dan di sini kita bisa mengamalkan sunnah. Nabi AS mandi dengan air satu sok. Satu sok itu, kalau ukurannya ukuran beras itu, seperti soknya orang yang zakat fitrah. Jadi ukuran liter sebenarnya. Kalau kita katakan dua kilo setengah, ya kira-kira seperti itu jumlah airnya. Beliau mandi dengan air seperti itu. Jadi dimasukkan air itu, apalagi bagi ibu-ibu ya, dimasukkan air itu ke pori-pori kulitnya, kemudian menyiram bagian, kanannya terlebih dahulu, kemudian bagian kirinya, lalu air itu disiramkan ke seluruh tubuhnya dari kepala. Itu mandi yang sesuai dengan sunnah. Tapi ingat, orang kalau mandi dengan niat, dia mandi junub dan dia membasai seluruh tubuhnya, Ustaz gimana? Dia mandi mulai dari perutnya, Ustaz. Umbamanya. Sah mandinya, asalkan semua tubuhnya kena air. Tapi subhanallah, ini kalau kita bicara secara medis, ada seorang dokter mengatakan, Ustaz, Ana lihat, kata dokter ini, kenapa disunahkan untuk berwudhu? Ada terapi kesehatan. Jadi sebelum orang itu, mengenakan air ke seluruh tubuhnya itu, kadangkala tubuhnya kaget. Ada orang kena air, lalu langsung menggigil. Nah, tapi kalau dia dimulai dengan berwudhu terlebih dahulu, tangannya kena air, wajahnya kena air, kakinya kena air, lalu baru disiramkan, itu secara kesehatan, ya nggak kaget tubuh. Ini kalau kita bicara medis. Kalau kita bicara medis, ya dibicarakan buktinya kepada ahli medis. Tapi secara sunnah, tadi yang disebutkan, dianjurkan berwudhu terlebih dahulu, kemudian memasukkan air ke kepalanya, kemudian menyiram bagian kanan tubuhnya, lalu bagian kiri tubuhnya, lalu menyirimkan seluruh air dari kepalanya ke seluruh tubuhnya. hadha wallahu a'lam miso'ah. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.